Intro Jadi hari ini kita kerjasama dengan Kominpo ya Melakukan sosialisasi tanda tangan elektronik Untuk lingkungan setkom Jadi kita ingin terapkan sebenarnya tanda tangan elektronik ini Untuk pimpinan khususnya SELON 2 di lingkungan kantor wali kota Tentunya kita di jajara setkom Harus mempelajari bagaimana perubahan ini berjalan Harap dan tanda tangan itu nanti keralisasi Kemudian nanti kita akan sosialisasi juga ya Pada hari ke depan kita akan sosialisasikan kegiatan ini Kepada para lukar dan samat Supaya mereka juga memahami Bahwa tanda tangan elektronik ini Akan dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta Timur Disupervisi atau dibimbing oleh teman-teman Kominpo Supaya kegiatan-kegiatannya nanti ya lebih lancak Target kedepan ini mungkin yang waktu singkat mungkin undangan ya Untuk jajaran internal Khususnya kepada jajaran kesempatan, kelurahan Mungkin konstrasi undangan mungkin sudah kita bisa lakukan Melalui tanda tangan elektronik ini Tanda pun surat edaran atau keluarga itu mungkin belum Suatu penicayaan ya bahwa untuk menghadapi era globalisasi Ataupun pemerintahan yang sudah berbasis elektronik Sistemnya ya ini kelengkapan tanda tangan elektronik ini Salah satu yang harus menekat di dalam kegiatan sistem itu Itu salah satu mampu daripada surat elektronik Kita akan terperles ke depan Mudah-mudahan ya tapi ini tentunya bertahap Untuk kedepannya mungkin kita perliratkan Ya selama ini banyak mungkin baru setelah surat undangan ya Surat menangkapan Kedepannya mungkin ya Jajaran samping juga Kita akan sosialisasikan supaya mereka juga Bisa memahami kita telah melakukan SPB ini Ini baru sosialisasi pertama Ini baru untuk jajaran sepul Nanti kedepan mungkin pada saat Rekor Wil Kita akan menangklar sumber dari Kominpo Provinsi Untuk melakukan sosialisasi Ke teman-teman durah dan camas Serta UKPD yang ada di jajaran pemerintah kota Supaya mereka juga welcome ya Terhadap surat elektronik ini Tentunya kalau Tanda tangan elektronik atau surat elektronik ini Tidak berjalan Ya kita bekerja tidak harus ada di kantor Jadi WFH pun tidak ada hambatan untuk melaksanakan tugas Kita bisa lakukan tugas itu dimana saja Itu yang pertama memudahkan kita di dalam bekerja Yang kedua tentu jadi manfaatnya coverless juga Saya kira itu banyak manfaat lain Ya nanti kita akan pelajari sambil laksanakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih